Dalam 4 menit bisa menghasilkan puluhan juta, siapa yang gak tertarik? Di saat tadi saya sampaikan di komisi 3, ini di waktu WFH 2020-2021 inilah puncak-puncak para korban yang ikut dalam binary ini. Jadi disitu juga kencang-kencangnya flexing yang dilakukan oleh para apliator ini. Ini kita sudah berkomunikasi dengan Pak Guyuban ya, baik Pak Guyuban IK maupun Pak Guyubannya ABS, sudah ada timnya, sudah ada orangnya. Kedua, saya sudah komunikasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Seksi dan Korban, karena kalau kita lihat dalam undang-undang LPSK-nya, itu juga mereka bisa membantu para korban ini terkait dengan restitusi pengembalian nanti kerugian. Dan ini kita sudah komunikasi nanti, kalau bukan besok ya, minggu depan kami akan melakukan pertemuan untuk melakukan verifikasi terhadap korban-korban ini. Bang Vincent, tadi kan juga di dalam disebut bahwa Bang Vincent meminta DPR Komisi 3 untuk membuat aturan regulasi mengenai kijatan digitalisasi itu. Betul. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi. Begini, kita belajar dari kasus binary option ini, juga ternyata banyak korban-korban lainnya, afiliator lainnya gitu ya. Nah, justru itu nanti, kan afiliatornya kan yang lainnya belum diseret ya, belum ada pemanggilan, yang sudah ada pemanggilan itu EL dan PS, tapi belum ada penetapan tersangka. Belum diperiksa, tapi belum ada penetapan tersangka. Dalam minggu ini juga kita akan sampaikan data korban baru untuk EL dan PS. Karena PS kemarin dalam statementnya mengatakan dia korban dari IKA, padahal dia afiliator. Nah, ini juga kita dorong. Dan dari Komisi 3 kan menyampaikan tanggal 28 ini ada EPPU dengan, EPPU dengan Baris Grim, dengan Polri. Nah, kami akan menyampaikan data-data list afiliator di situ. Data konkret, bukti-bukti, dan termasuk juga data-data afiliator. Biar nanti ada pengembangan langsung, didorong pengembangan langsung dari Baris Grim, kasusnya ini. Ada berapa tuh, Bang, kira-kira jumlahnya yang sudah di data itu? Perkiraan sementara sih mencapai 100 orang afiliator ini ya. Tapi yang gede-gedenya kan ada sampai 20 afiliator yang gede-gede yang besarnya. Bahkan di sana ada nama-nama artis juga ya. Bang, sebenarnya korban-korban ini awalnya kenapa sih kan mau investasi di binaya Oksad ini? Ini, faktor pertama ini karena flexing ya. Afiliator ini kan memamerkan segala kekayaannya, kesuksesannya karena apa? Karena trading. Trading apa? 75 kali diblokir. Ya, begitu. Tapi kan masih aja ya pelaku-pelaku kriminal ini masih hari ini diblokir, besok ada. Hari ini diblokir, besok ada. Itu apa? Artinya kan regulasi kita, negara kita masih belum mampu menjangkau cara-cara yang saya sebut sebagai kejahatan yang sudah dimodernisasi. Nah, ini kita dorong ya. Karena aplikasi bisa dibuat di luar negeri, tapi bisa di-download di Indonesia. Bisa digunakan di Indonesia. Servernya bisa dibuat di sana, dibeli di sana. Nah, bagaimana negara menjangkau ini ya? Mencegah dan menindak ini. Nah, ini menurut saya kalau kita lihat dalam undang-undang ATA kita juga masih kurang dalam hal konteks itu. Jadi, Bang Finsen menyarankan DPR membuat aturan regulasi baru, khusus kejahatan digital. Iya, iya, kejahatan digital. Karena sekarang kejahatannya semua dimodernisasi melalui digital. Termasuk binomo ini kan model lama kan, tapi yang sudah dimodernisasi dalam bentuk trading. Makanya kita sebut sebagai judi berkedok trading. Jadi, orang enggak tahu bahwa ini judi, karena yang dibahasakannya adalah trading. Caranya pun sama, kurang lebih seperti model-model trading forex dan lain sebagainya itu. Nah, itu digital. Termasuk binomo ini kan model lama kan, tapi yang sudah dimodernisasi dalam bentuk trading. Makanya kita sebut sebagai judi berkedok trading. Jadi, orang enggak tahu bahwa ini judi, karena yang dibahasakannya adalah trading. Caranya pun sama, kurang lebih seperti model-model trading forex dan lain sebagainya itu. Nah, itu undang-undang kita belum menjangkau itu. Ya, faktanya kan sekarang kesulitan juga. Siapa di balik aplikasi ini? Ini yang paling penting. Nah, kita berharap, kita yakin juga, Mabes Polri pasti bisa merantasi ini. Bang Vincent, ini soal, tadi kan abang sempat minggung soal kasus first travel. Nah, kira-kira upaya dari abang untuk mengembalikan uang terhadap korban itu keingatan abang? Ya, yang paling penting adalah TPPW itu harus ditelusurin asetnya. Supaya nilai kerugian korban ini bisa, 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 apa namanya, bisa dikembalikan dengan aset yang sudah disita itu. Itu, itu, jangan seperti kasus first travel, ya, nilai asetnya kecil, kerugian korbannya berlipat. Jadi, tidak bisa terjangkau dan ada pertimbangan lain salah itu sih. Dan ini yang kita cegak sejak dini, gitu. Makanya kita juga berkaitan sama dengan LPSK terkait dengan hormon ganti rugi ini.